Tidak bisa lagi melalui pendekatan Misal Bawaslu, MK Kenapa? Karena semua itu dalam instrumen Kedari kekuasaan yang disebut intimidasi Politik Mereka hari ini takut Semua orang takut Jangankan Bawaslu, jangankan MK Jangankan orang-orang yang berada di bawah Sejak awal Jokowi sudah memobilisasi hampir 515 ribu Kepala desa Di seluruh wilayah Indonesia Dengan memberi pesan yang kuat Untuk melakukan kecurangan Hari ini terbukti Proses mandeknya perhitungan yang berlangsung Di level desa dan kecamatan Itu memberi indikasi kuat Organisasi negara dalam praktik dinasti politik Mencengkram Seluruh sindisi-sini kehidupan bernegara Jadi check and balance Atau upaya untuk Menggunakan hak Hukum dalam rangka Melakukan perlawanan terhadap kecurangan Sudah tidak efektif lagi Nah ada kemajuan yang mesti dipahami Oleh Oleh seluruh rakyat Bahwa Kalau kecurangan pada 2019 Konsilidasi partai politik Sangat dominan di DPR Tetapi hari ini Partai-partai yang berada Mendukung Prabowo Itu separuh hati mereka mendukung Karena dalam posisi psikologi Mereka tersandar Dan mereka juga dirugikan oleh Tidak ada Lompatan kenaikan suara yang signifikan Nah Dengan komposisi PDIP Ditambah dengan PKS PKB dan Nasdem Kalau mereka Secara efektif Mengkonsolidasikan Pengaruh atau peran mereka di DPR Melalui hak angket Maka ujungnya ini Karena keterlibatan Jokowi terlalu jauh Di dalam politik cawi-cawi Bisa berujung Pilpres ditunda Dilakukan kembali Dan Jokowi mungkin Bisa diminta cuti Atau dimaksudkan Nah Persoreh hari ini Pandangan itu semakin mengerucut Baik dari kubu Anies Basweran dan Caimin Maupun kubu PDIP Semua sepakat Untuk membawa masalah ini kepada Wilayah hak angket di DPR Ini sangat nanti berbahaya sekali Bagi para pelaku kecurangan Misal ketua KPU dan anggotanya Seluruh level di bawahnya Kemudian para keterlibatan Para menteri Keterlibatan pengusaha Di lingkaran kekuasaan Kelompok boit akhir dan lain-lain Yang sejak awal Mengklaim bahwa mereka Dengan kekuatan 23% Akan membantu kemenangan Prabowo Gibran Satu putaran Nah itu pintu masuknya Lewat hak angket Kita berharap Kubu Amin Dan kubu Ganjar Segera duduk Kemudian Mengkonsiderasikan Partai-partai yang tersedia Karena ini mengerucut Rakyat menunggu Langkah-langkah tegas Yang dilakukan Jangan biarkan Kecudangan ini terus melaju Seolah-olah Negara ini dikuasai Oleh hanya Jokowi Dan keluarga intinya Terima kasih Selamat menikmati